Pada hari ini, 28 Oktober 2023, kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sabtu 28 Oktober 2023, Pemerintah Kota Tangerang bersama Organisasi dan Kelompok Pemuda Kota Tangerang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Upacara ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tangerang, Sahrudin. Menggunakan pakaian adat Nusantara, Pemerintah Kota Tangerang juga menggandeng pemuda inspiratif asal Kota Tangerang dalam momentum ini. Pada momentum ini juga dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan pemuda berprestasi Kota Tangerang 2023 oleh Dispora Kota Tangerang. Diramaikan dengan penampilan tari tradisional dari Sanggar Puspa Kencana Kota Tangerang. Kita mengibarkan bendera dalam rangka upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun yang lalu ini peristiwa yang sangat bersejarah di mana para pemuda saat itu seluruh Nusantara bersatu-bantu menaung ya dalam Persatuan Pemuda Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita itu Hari Sumpah Pemuda 27-28 ya melakukan kongres satu dan dua kemudian berkomitmen anak-anak muda saat itu untuk merebut kemerdekaan bangsa ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah merasakan dan hari kini dilaksanakan upacara Sumpah Pemuda yang ke-95 tahunnya dilaksanakan oleh seluruh pemuda. Tadi saya ngebayangin apa kondisi 95 tahun yang lalu di mana saat itu yang memang seluruhnya secara manual tapi pemuda telah bersatu-bantu seluruh Nusantara untuk menyatakan sikapnya berkomitmen ya untuk meraih kemerdekaan saat itu. Jadi semangat ini memang harus dimiliki oleh para pemuda sekarang. Saya pernah berharap juga pemuda saat ini menjadi tokoh bangsa bahkan internasional. ke depan di masa yang akan datang. Hari ini saya bersyukur Alhamdulillah dengan ridoa Allah Soekarnamwata'ala kegiatan upacara meringankan hari Sumpah Pemuda yang ke-95 untuk berjalan dengan langsung. Istimewanya upacara hari ini mungkin berbeda dengan daerah lain. Apa yang menjadi pembeda? Seluruh peserta upacara adalah anak muda semua. Dari Pramukta, dari PMR, dari mahasiswa, seluruhnya pemuda Orsik yang mengiri, pemuda Ada seremona penarinya, semua pemuda Bahkan pelaksanaannya apel sampai pembina upacaranya, seluruhnya pemuda Pemuda-pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional maupun internasional Menjadi perangkat dalam apel, menjadi tugas Ada instruktur, ada pembina apel, pembaca doa, seluruhnya anak-anak kota Tangerang yang berprestasi buat dia Ini di kesempatan ini juga pemerintah daerah kota Tangerang melalui Dispora Memberikan penghargaan, bukan hanya penghargaan tetapi juga apresiasi berbutuh hadiah Nah ini kita berikan kepada pemuda-pemuda yang berprestasi di Kornas Walaupun pemuda yang berprestasi di profesinya, di tingkat nasional Ya, ini pemuda adalah harapan bangsa ke depan Pemuda harus mengambil estafet ini dengan benar Maka harapannya pemuda ke depan harus kreatif, harus inovatif, tapi juga harus bermasalah Sebenarnya saya merasa lama dan terima kasih juga telah diberikan kesempatan untuk meminta pembacaan Dan melihat juga dari peranggungan muda disini sangat aksesiasme Melihat semua pemuda mereka terlalu berkontrol disini Dan saya percaya bahwa pemuda itu memiliki peran di lingkungan itu sendiri, di lingkungan sekitar dan di Indonesia Telah nanti saya harapkan pemuda ke depannya bisa menjadi tokoh yang inspiratif dan juga memotivasi pemuda yang lainnya Dari alun-alun kota Tangerang, Tim Liputan Espora Channel melaporkan Terima kasih telah menonton!